Di sini saya sama sekali tidak berniat ingin menggurui. Saya pikir sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Yuk kita sama-sama belajar. Itulah kata pembuka dari saya. Background adalah sebuah tampilan latar belakang dari sebuah objek. Baik background foto maupun background video sangat dibutuhkan dalam proses pengeditan. Kita selalu menyiapkan background ketika ingin melakukan proses pengeditan, baik video maupun foto. Di video ini saya ingin berbagi trik cara membuat background unik di KineMaster. Cara ini sangat cocok bagi kamu yang ingin menambahkan background baik untuk thumbnail ataupun untuk background video. Sesungguhnya banyak terdapat background yang lebih keren di Google. Namun background yang kita buat sendiri lebih membanggakan dan tentu saja bebas copyright. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Pada video ini sesuai dengan judulnya yaitu cara membuat background unik di KineMaster. Cara ini sangat cocok bagi kamu yang ingin menambahkan background baik untuk thumbnail ataupun untuk background video. Sesungguhnya banyak terdapat background yang lebih keren di Google. Kamu tinggal mendownloadnya saja. Namun background yang kita buat sendiri lebih membanggakan dan tentu saja bebas dari copyright. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan tentunya saya akan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga tetap sehat dan tanpa rejeki. Amin. Tentu saja, disini saya menggunakan aplikasi edit video KineMaster. Buka aplikasinya. Setelah terbuka seperti ini, klik buat baru. Saya mencontohkan aspek rasio 16 banding 9. Ini disesuaikan dengan kebutuhan saja. Klik berikutnya. Lalu klik gambar. Pilih warna. Sesuai dengan kebutuhan. Lalu klik warna. Jika ingin mengubah warnanya, tinggal klik kotak warna yang ada di menu. Misalkan saya menginginkan warna merah. Klik centang. Lalu klik centang. Deser. Kemudian klik lapisan. Klik media. Pilih kembali warna. Misalkan saya pilih warna toska. Lalu di scale up. Lalu posisinya disesuaikan. Geser. Kemudian geser menu yang ada di sebelah kanan. Pilih alfa opasitas. Turunkan menjadi 70. Lalu centang. Lalu tambahkan warna kembali. Dengan cara klik lapisan. Pilih media. Klik gambar. Klik warna. Ubah warnanya sesuai dengan kebutuhan. Lalu scale up. Atur posisinya. Misalnya seperti ini. Kemudian geser menu yang ada di kanan. Pilih alfa opasitas. Pilih alfa opasitas. Klik centang. Lalu saya coba tambahkan satu lagi ya. Klik lapisan. Pilih media. Pilih warna. Kemudian ubah warna. Menjadi biru tua misalnya. Lalu di scale up. Ubah posisi. Lalu pilih alfa opasitas. Turunkan. 70. Jadi fungsinya alfa opasitas itu. Agar gambarnya transparan. Sehingga warna-warna yang ada di bawahnya itu. Masih bisa terlihat. Sangat mudah bukan? Selamat mencoba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saran dan pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat. Klik tombol like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.